Akibatnya ratusan warga di dua desa harus memutar hingga 7 km untuk keluar dari desa mereka. Jebatan setanjang 20 meter dengan lebar 5 meter ini tidak bisa dilalui warga setelah sungai di desa tersebut meluap saat dikuyur hujaneras pada Jumat Sorek. Ratusan warga di dua desa tersebut pun terancam terisolir. Warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah setempat, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Mereka berharap jembatan ini segera dibangun kembali agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Jembatan ini mandul sejak kapan? Jembatan sejak kemarin. Ini disebabkan karena apa Pak? Karena banjir. Paling yang lewat jalan itu jembatan yang kecil sebelah utara. Terganggu tidak Pak dengan jembatan ini? Ya mestinya ya sangat terganggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!